Seluruh salat memilih Seluruh salat memilih kita turun dengan Laporan dari daerah bahwa PAN di Jenepo itu bersiap Untuk Mengkudeta Partai Gerindra pada Pemilu 2004 Jadi Gerindra ini punya banyak lawan Di atas, selain dari PAN ada juga Apa namanya Nasdam Gerindra Jeneponto ini Kemarin diunggulkan oleh majunya Prabowo Banyu Rasuka di atas tetara Apakah Nanti Gerindra akan Masih bisa mempertahankan Kekuasanya di Jeneponto Dan di daerah ini Satu-satunya Wilayah yang dikuasai Gerindra Adalah Jeneponto Apakah nanti Gerindra masih bisa mempertahankan Atau Akan diambil alih oleh PAN Atau mungkin Golkar Atau mungkin Nasdam Apalagi Kas-kas-kas Sama ini Nah Apalagi Gerindra Di Di Jeneponto Belum kelihatan Tajinya Karena Tidak ada juga Karirnya yang jadi Jadi Kepada era Apalagi kan Di atas ini Wakil Bupati dulu Yang Partai Gerindra Tinggal ke Nasdam Itu Partainya itu dulu Haji Paris Yasir Orang Bangkal Bangkal ini salah satu Pemilih paling besar Di Jeneponto Bukasinya Berdekatan dengan Tak kalah Daerah-daerah pesisir Mereka banyak Menjadi petani Dan nelayan Nah Dulu kan Pak Prabowo itu Ketua HKTI Iya Kehubungan Kehubungan Tani Indonesia Iya Nah Apakah Gerindra Mampu mempertahankan Atau justru Disalit oleh Partai lain Iya Nanti kita akan coba Gali-gali Apa sih strategi-strateginya Gerindra Iya Untuk itu Tunggu di hari-hari selanjutnya Kita gilir Kemarin Nasdem Kemudian Kemudian Satu lagi Partai Golkar di Lu Ini ingin Mereh kembali Kekuasaannya di Lu Setelah pada Pemilu 2019 lalu Di Eksekusi Direbut oleh P3 Secara mengejutkan Dipimpin oleh Pak Rusli Sundari Kaget Nadi Kaget Pas Nah Itu yang menjadi Headline Kita besok Kemudian ada juga Pemilihan Kepala desa Di Maros Dan di Buluk Kumba Nah Ada yang menarik Di Buluk Kumba Sangat sengit Pertarungan di Bontotiro Kepala desa Satu suara Satu suara Iya Dan yang menang itu guru SPD SPD Iya guru Iya guru Suara guru Nah Kemudian Di Masih diselesa Memilih Apa namanya Pilkadis Beluk Kumba Udah Jadi di Pilkadis Maros Ini Tetap Akan dilakukan Kampanye Tapi Kampanye Terbatas Hanya bisa Dihadiri oleh 50 orang Sagi Ini mungkin Karena masih Masa pandemi Langsung Langsung Jadi Itu Kemudian Di halaman Sulsel Kita turun Dengan Konflik Yang terjadi Di PT Citralampia Mandir Ini salah satu Perusahaan Tamban Di Jadi Kemarin Ada konflik Jadi Ada dua Manajemen Disitu Jadi Manajemen Yang dipimpin Oleh Senal Abidin Dengan Manajemen Yang dipimpin Oleh Helmut Hermawan Jadi Sudah ada Keputusan Dari Ditjen Direktur Perdata Direkturat Jenderal Administrasi Hukum Ditjen Aku Bahwa Yang sah Adalah Kepengurusan Dari Senal Abidin Ini Kemudian Karena itu Masih Keputusan Jadi Digugat Lagi Oleh Helmut Hermawan Selalu Begitu Ini Masalah Perusahaan Tambang Ini Perusahaan Mengelola Mengelola Tambang Apa Namanya Nickel Tambang Nickel Betul Dengan Luas 2660 Hektar Dan Ini Sudah Sudah Ada Iup Isin Usaha Pertambangan Jadi Sudah 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 Itu Kemudian Nah Itu Kalau Untuk Itu Dari Sulusel Kemudian Ada Juga Informasi Bagus Dari Takalar Takalar Ini Dari Bertambah Kecamatannya Dari 12 Dari 10 Menjadi 12 Ada Kecamatan Baru Namanya Pulau Bangkeng Timur Dan Kecamatan Laikang Ini Laikang Kayaknya Kepulau Uang Dulu Kepulau Bangkeng Utara Dengan Selatan Sekarang Ada Timur Nah Itu Kalau Dari Kam Kedak 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 Tribun Kedak Kedak Kedak